Hai semuanya, balik lagi di channel aku Udah temen banget gak bikin di Youtube channel Eh, gak bikin video di Youtube Tapi kali ini spesial banget kita bikin Aku bikin sama temen aku Ini temen kantor aku Halo Perdengan diri dong Halo, nomor aku Melinda Jadi ini spesial banget karena hari ini adalah uji coba MRT kita Jadi pertama kali kita bakal nyobain MRT Dan ini udah jalan 2 hari ya Iya bener Dari tanggal 12 Sampai 24 Dan hari tanggal 14 Kita nih sekarang lokasi di Senayan City Dan kita mau ke yang daerah Senayan ya Halte Senayan Ikutin Jadi ini kita jalan dari kantor kita Yang ada di Senayan City Kita jalan Aduh terang mbak cahayanya Halo, jadi sekarang kita udah di daerah Senayan Dan sekarang kita mau ke halte nya langsung nih Jadi yuk kita ke halte nya langsung Oke, jadi kalau misalnya kalian mau naik MRT Seperti dari halte Senayan Kalian itu belum bisa naik yang depannya Ratu Kelasa Jadi kita tuh harus kenyemraan kita lihat jembatan baru yang dibuat oleh pemerintah kita Untuk halte basu Ibu Nara Senayan Dan kelebihan dari kejembatan ini tuh sangat amat menikmati dan sangat aman bagus menurut aku Karena nanti kalau malam itu funyo bagus banget Karena nanti ada lapu-lapunya Selanjutnya Selanjutnya di atas dia tuh memakai kaca yang tahan panas Jadi gak usah khawatir kalau misalnya kalian naik jembatan ini dan pakai kepanasan Yeah Kita udah nyampe ke stasiunnya Terus tadi kita di cek dulu ID nya karena harus pakai ID dan juga kita harus nge print Kayak barcode nya gitu Tapi sekarang kata mereka dia mau ngajarin simulasi kebakaran dulu Jadi kita ikutin aturannya aja Jadi kita udah di dalam Nah itu stasiun mempat yang kita biasanya bakal tap kartu Atau kalau mau beli single tiket mungkin Karena kita belum tau nanti bakal sistemnya kayak gimana Nah kita bakal coba masukin Di sini ya Di sini ya Siang Siang Identitasnya Tau sih guys Ya boleh Bentar-bentar lihat ke identitasnya Ini nih Karena Jadi tadi dia tuh verifikasi dulu Dan nama yang di KTP harus sama-sama yang pesen di accountnya Buka Lampang Terus kita dikasih stiker kayak gini, stikernya bisa dikata lagi di baju. Halo, jadi sekarang kita orderin platformnya. Nah sama nih seperti MRT-MRT yang ada di Singapore, yang ada di Jepang, yang ada di Korea. Ini tuh bagus banget kalau kita bisa lihat interiornya juga bagus banget. Dan memang platformnya ini terbagi dua. Jadi yang ini untuk ke Bundaran HAI dan juga yang sebelahnya untuk kelebak bulos. Dan satu fakta lagi dari Bundaran HAI, kelebak bulos itu hanya memakan waktu 30 menit lagi. Ini di belakang kita kereta yang dari Teh yang kelebak bulos udah jalan. Senang banget ya, kita sekarang Jakarta udah bener-bener develop. Meskipun memang tergolong pelan-pelan juga, gak apa-apa kita harus bangga sama Jakarta. Ayo naik MRT! Nah kita masih nunggu yang punya kita ya sama ke Bundaran HAI, itu sekitar 2 menit lagi. Jadi kita lihat apakah ini on-time? Terima kasih udah. Abang-tipun memanggil. Abang-tipun memanggil. Sampai beratnya cepat banget Kan jam berapa? Sekarang 12.17 12.17 Tadi kita jalan 12.07 Jadi cuma 10 menit Mantap Dan tadi gak ngelak deh Dia dateng 12.17 Nah ini dia keseruan kita di MRT Jakarta Jujur sih kita bangga banget sih Karena kita bisa berkesempatan untuk dapat merasakan langsung MRT Jakarta Dan disini kita lagi ada di pemberitnya Setia Budi Kita bisa melihat tadi lorong ini panjang banget Dan yang menakjubkan lagi Ini ada tombol darurat untuk bisa stop Jadi kalau misalnya kalian kejepit nih Bisa langsung minta tombol darurat Jadi setelah itu kita juga melihat berbagai fasilitas yang ada di MRT Jakarta Dan menurut aku sangat bagus dan sangat teratur sekali Ini juga ada planning service Ini sebetulannya lagi masuk untuk membersihkan dan menjaga kebersihan MRT Jakarta Jadi teman-teman juga jangan kotorin MRT ya Kita sama-sama menjaga Ini ada intercom digital untuk tombol bantuan atau SOS Jadi kalau kalian enggak butuh apa-apa Nanti bisa langsung diarahkan ke anggota MRT-nya Dan ini adalah sekilas detail di dalam kereta MRT Dan disini banyak banget sih tombol daruratnya Jadi kalian enggak perlu takut Atau kalau ada masalah kalian bisa langsung Nah sekarang kita sudah ada di haltenya Nah kita disambut dengan ramah oleh pelayannya Senang banget deh Nah sekarang kita sneak peek yuk Gimana toiletnya? Kita bisa lihat ini masih bersih banget ya Tapi kita mohon sih dan kita juga minta partisipasi dari kalian Kalau kalian naik MRT jangan dikotorin ya Karena kasian clean service-nya Nah selain itu MRT Jakarta juga difasilitasi Dengan lift prioritas untuk penyelan disabilitas Dan juga jangan khawatir karena disini ada peminjaman kursi roda Nah teman-teman ini dia cuplikan tentang pemberhentian stasiun di bunduran HI Kita sih suka banget ya karena emang luas banget Eh masnya malu Ini dia mesin untuk ngetap kartu kalian untuk masuk Dan juga ini langsung bersampingan dengan loket informasi Tapi sekarang kita keluarnya manual dulu ya Dan juga selain itu untuk kalian mau membeli tiket Disini ada loket untuk tiket ofisnya Dan juga ada mesin untuk membeli tiketnya Jadi gampang banget ya Dan juga disini serpa sini ada Alphamart dan Grepengo Jadi kalian kalau misalnya kelaparan gak perlu takut nih Nah ini dia akhir perjalanan aku sama Melinda menelusuri MRT Jakarta Kita tuh gak bisa berhenti takjub Karena di luarnya aja masih ada fasilitas lain Contohnya disini kita menemukan Musola Dan next dari Musola kita juga nemuin ruang P3K Jadi kalau misalnya kalian ada luka-luka atau keadaan darurat bisa langsung kesini Terus di sebelah ruang P3K ini ada juga ruang keamanan Sekarang kita lagi coba cari pintu keluarnya Dan kita sempat nemu satu pintu keluar namanya pintu keluar C Tapi sayangnya masih ditutup Finally kita ketemu pintu keluar A Yang keluar langsung ke Bundaran HI, Grand Hyatt, dan lain-lainnya Nah seperti yang kalian lihat Kalau misalnya kita mau naik ke atas Aksesnya bisa menggunakan eskalator Tapi kalau dari atas ke bawah Masih harus menggunakan tangga Nah oke jadi kita udah sampe di Bundaran HI Jadi tadi ini tuh naik ekskalatornya langsung Tapi untuk akses turun harus turunnya pake tangga Nah itu ada di Bundaran HI Jadi dia tuh stopnya Tadi tuh baru ada satu pintu keluar Dan pintu keluar itu bener-bener tepat keluar di Plaza Indonesia Sebenarnya Jadi selain pintu keluar yang ini Kemungkinan besar nanti ada pintu keluar juga di tengah situ Tapi yang itu belum beroperasi Dan setelah itu di seberangnya lagi Ada yang di depan Plaza Banking itu Itu sih kayaknya udah beroperasi ya Yang belum cuma yang tengah ini Jadi kita tungguin aja Sekarang kayak bakal jadi kayak gimana Ke halte buswaynya Eh halte busway Halo jadi sekarang kita Sekarang kita udah di Bundaran Ulang 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 Gue tadi takutnya jatuh Ulang 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 Itu Lebih nyok Lebih nyok Oke Excited banget hari ini mau coba MRT Yuhuuu Yuhuuu